Intro Saat melihat kondisinya perasaan Daniel sangat rumit Dia ingin membuatnya mengingat masa lalu Juga tidak ingin membuatnya mengingat masa lalu itu Kalau tidak bisa ingat, Tracy tidak bisa mengatasi dendam keluarganya Tidak bisa bersamanya Yang lebih penting adalah tidak bisa kembali ke sisi anak-anak Kalau ingat semua ingatan yang baik dan buruk akan kembali Termasuk tentang pernikahannya yang menyedihkan Dan peristiwa kejam yang dia alami di Thailand Tidak peduli siapapun yang menyerangnya Semua itu dimulai dari keluarga Wellens Tracy pasti tidak akan memaafkannya Saat memikirkan hal ini hati Daniel sangat dilema Saat ini di sudut matanya Tiba-tiba dia melihat ada beberapa mobil hitam sedang mengikuti mereka Solot mata Daniel menjadi dingin Langsung menambah kecepatannya Ada yang mengikuti kita Tracy juga sangat cepat menyadarinya Dia menatap kaca sepion tengah dengan dingin Ingin tahu siapa orang-orang itu Tapi tak bisa mengenalinya dalam sekejap Musuhmu Daniel juga tak bisa melihatnya Langit terlalu gelap Mobil-mobil itu adalah mobil pasar gelap yang sudah dimodifikasi Jelas tidak ingin dikenali oleh orang-orang Mungkin iya Tracy menatap kaca sepion tengah Tangannya mengoperasikan Al-Logy mengirim posisi pada Naomi Setelah Naomi menerima informasi Dia akan tahu bahwa Tracy sedang berada dalam bahaya Dan akan segera mengejar dengan membawa orang Jangan cemas Aku bisa membantu Membereskan beberapa orang kecil itu Daniel menambah kecepatan Bersiap untuk menyingkirkan orang-orang itu Pelan sedikit Tiba-tiba Tracy memerintah Hah? Daniel sedikit bingung Kalau tidak Membiarkan mereka mengejar Bagaimana aku bisa tahu Siapa mereka? Tracy tersenyum Keluarga Mor Tidak pernah takut pada musuh Kalau musuh datang Cari cara untuk menyerang mereka Anak buahmu tidak ada Kamu tidak takut Aku tidak bisa menghadapinya Daniel sedikit curiga Apakah Tracy yang mencari orang-orang itu untuk mengujinya Kamu pasti tidak bisa menghadapinya Tracy menatap kaca sepion tengah Menganalisis Tiga unit mobil modifikasi Total 12 orang Bisa mengupiti kita secara diam-diam sampai di sini Itu berarti Dia mengamati Berarti Daya mengamati mereka sangat hebat Kalau begitu Nyanil terpaksa mengurangi kecepatan lagi Kemampuan menyetirmu bagus Belajar di mana Belajar di mana Tracy menatap kaca sepion Tengah mengambil mengobrol dengannya Belajar sendiri Danil meliriknya Kamu benar-benar berbeda dari yang dulu Kelihatannya Belajar banyak dari Hal selama dua tahun ini Tentu saja Tentu saja Tracy mencibir Jika kita kuat Kita tidak akan takut pada apapun Aku juga bisa melindungimu Danil berkata Dalam hati Dia tidak melindunginya Dengan baik dua tahun yang lalu Sekarang Dia pasti tidak akan membuatnya terluka lagi Tidak boleh Ketergantungan Tracy tersenyum datar Kalau tidak Orang yang dulu melindungimu Mungkin akan melukahimu Kelak Saat mendengar ucapan ini Danil terdiam Sepertinya memang begitu Karena kecepatan mobil melambat Ketika mobil itu menyusul dengan sangat cepat Mereka langsung hendak menabrak Keterampilan menyetel Daniel sangat hebat Menghindar dengan jadi Tapi ketika mobil itu terus mengejar dengan berani Daniel terus bermain dengan mereka Membuat mereka mendekat Tapi tidak membiarkan mereka menyentuh mobil Tidak peduli bagaimana mereka mengubah formasi dan strategi Tetap tidak bisa menabrak mobil Daniel Seperti seekor kucing bodoh yang tidak bisa menangkap tikus licik Malah dibuat murka oleh bidalawan Tracy tersenyum Keterampilan mengemudimu Benar-benar luar biasa Lihat saja Mereka akan merasa malu dan marah Saat Daniel berbicara Jendela ketiga mobil itu terbuka Beberapa orang berpakaian hitam Dan mengenakan masker Memegang pestol Mengarahkannya ke ban mobil mereka Daniel sekira menambah kecepatan Dan menghindar ketika mobil itu terus mengejar Tapi mereka tidak mengarahkan mobil pada mereka berdua Terus menembaki ban mobil Sangat jelas mereka mau menangkap mereka hidup-hidup Daniel sibuk menyetir menghadapi orang-orang itu Sedangkan Tracy terus menatap kaca sepion tengah Mengamati asal-usul mereka Dan dengan sangat cepat Dia mendapatkan kesimpulan Orang-orang keluarga Wellens Daniel sedikit terjengang Mendungak dan melihat mereka Dilihat dari pestol yang digunakan Memang mirip orang-orang keluarga Wellens Selain itu Merekski kedua orang yang memimpin Mengenakan masker dan topi Tapi tidak sulit dilihat Bahwa itu adalah orang yang berpulit hitam Itu adalah anak buah Devina Wellens Kurang ajar Tracy mengertakan gigi Berteriak dengan marah Dasar Daniel bajingan Malah mengutus orang untuk menyerangku Daniel mengertakan kening Setiap kali membicarakan orang keluarga Wellens Kenapa selalu teringat dia Yang membunuh, membakar, dan melakukan segala kejahatan Adalah Devina Si wanita gila itu Apa kamu tahu? Tapi tiba-tiba Daniel teringat Satu masalah dua tahun lalu Setelah tercari kecelakaan pada Tracy Daniel pernah menghadapi Devina secara gila-gilaan Dan membuat kekuatannya berkurang banyak Selain itu Tuhan Besar mengeluarkan larangan Selama dia masih hidup Devina dilarang menginjakan kaki di kota Tersi baru menampakkan diri dalam dua hari Tidak mengumumkan ke publik Kenapa Devina bisa begitu cepat mendapatkan kabar Juga memutus orang untuk membunuhnya Mungkinkah di antara orang-orang yang ditemui Tracy selama dua hari ini Ada mata-mata Devina Saat berpikir tiba-tiba terdengar suara tembakan Ban belakang mobil tertembak Untung saja mobil kelas atas seperti ini memiliki sistem pengaman Melambat secara otomatis Daniel sekira mengandalkan setiap mobil menepi dan berhenti Tunggu di mobil Kamu yang tunggu di mobil Aku akan turun menghadapinya Tracy berpesan Jangan takut Aku tidak akan membiarkanmu terjadi apa-apa Kamu yakin Daniel merasa sedikit lucu Tadi dia ingin mengatakan hal yang sama Tracy malah merampas dialognya Omong kosong Tracy memelototinya Membuka pintu Mobil dan turun Daniel tidak turun Hanya mematikan mesin mobil Duduk dan menonton pertarungan di mobil dengan tenang 12 orang turun dari ketiga mobil hitam yang dimodifikasi Semuanya orang asing yang berpostur tubuh tinggi Salah satu pemimpinnya adalah korang berkulit hitam Berjalan di paling depan menatap Tracy dengan tata bandingin Berkata dalam bahasa Inggris Sungguh mirip Apa maksudmu Tracy menyipitkan mata dengan seram pemimpin berkulit hitam tidak banyak bicara Hanya memerintah Ikut dengan kami Hanya beberapa bajingan seperti kalian berani menghadapiku Tracy mengangkat talis dan menjibir Kalau mampu suruh si bajingan Daniel yang datang sendiri Daniel yang berada di mobil belakang bersin merasa sangat tidak berdaya dalam hati Memarahi orang di depannya langsung benar-benar manjur Jangan banyak bicara Orang berkulit hitam itu mengayunkan tangan Satu pengawal berbagian hitam langsung maju Tapi masih belum mendekat Dia sudah ditinju oleh Tracy Dihantam sampai mundur selangkah Hidungnya berdarah Sangat jelas pengawal berbagian hitam sama sekali tidak menyangka Tracy akan menyerang Lebih tidak menyangka serangannya begitu cepat dan kejam Pengawal berbagian hitam berasa malu dan marah Menerobos sambil mengayunkan tinju Tracy menyambutnya dengan tenang Keduanya bertarung cukup lama Ternyata seimbang Saat melihatnya Diam-diam Daniel merasa kagum pada Lorenz Sumer Hanya dalam waktu 2 tahun Dia bisa membuat Tracy yang polos Berubah menjadi wanita kuat yang cerdas Juga membuat dia yang lemah Memiliki kemampuan bertarung yang begitu bagus Memang hebat Dengan sangat cepat Orang berbagian hitam itu dikalahkan Datang lagi 2 orang berbagian hitam yang maju bersama Tracy menyambut dengan tenang Tapi kali ini dia sangat cepat terkena serangan Daniel sudah menduganya Meski Lorenzo melatihnya dengan sangat baik Itu juga hanya 2 tahun Kemampuan bertarung Butuh banyak waktu untuk melatihnya Dia baru belajar 2 tahun Tapi bisa mengalahkan pengawal keluarga Wellens Itu sudah cukup bagus Tapi kalau banyak orang dia pasti tidak bisa menghadapinya Saat ini Tracy terkena satu tinju Dibukul sampai terus mundur Kedua orang berbagian hitam itu masih terus menyerang Daniel melompat keluar dari mobil dengan satu tendangan Kedua orang itu terlempar ke tanah Saat melihat ada bertarung hebat yang membantu Tracy Orang berkulit hitam segera mengayunkan tangan Dan memberi perintah menyuruh semua orang untuk maju bersama menghadapi Daniel Tapi mereka bukanlah lawan Daniel Hanya dalam beberapa menit Sekelompok orang ini ditendang oleh Daniel sampai terhempas ke tanah Ada satu orang yang menabrak dembar depan mobil lalu terjatuh ke tanah Tracy tidak menyangka gigolo ini malah memiliki kemampuan bertarung yang begitu hebat Saat sedang tercengang dia curiga lagi terhadap identitasnya Saat melihat situasi ini pemimpin berkulit hitam itu segera mengeluarkan pistol Dan mengarahkannya ke arah Daniel Kalau bergerak akan kutembak Jangan sembarangan Tracy ingin maju untuk menghentikannya malah dilindungi oleh Daniel Tembak Daniel menyakitkan mata dengan dingin mendekati orang berkulit hitam itu selangkah demi selangkah Kamu coba saja Siapa kamu? Orang berkulit hitam itu langsung menarik melatuk Tracy tercengang sampai membelalakan mata mengirim sinyal pada Naomi dan Paula dengan panik Siapa aku? Itu tidak penting Daniel masih terus mendekati orang berkulit hitam itu Terdapat aura membunuh yang mengerikan dalam sorot matanya Yang terpenting adalah Kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya jika menyinggungku Kamu Orang berkulit hitam itu marah dan hendak menembak Tapi saat tiba-tiba melihat jelas mata Daniel Dia langsung mengenalinya DAK DAK Tangannya gemetar Sorot matanya mulai panik Di saat kritis ini Daniel merampas pistolnya secepat kilat Menekan kepalanya DAK DAK Orang berkulit hitam hendak bilang Tuan Daniel ampuni aku Tapi saat melihat tatapan peringatan Daniel Dia langsung mengubahnya Ampuni aku Pergi Daniel memiringkan kepala seketika mengisyaratkan untuk membawa semua orang pergi Orang berkulit hitam segera mengumpulkan orang-orang lalu melalikan diri dengan panik Saat mereka baru saja pergi Sekelompok Naomi pun tiba Sekelompok wanita turun dari mobil Dengan berkesan-kesan menerobos ke arah Tracy Nona anda tidak apa-apa Tidak apa-apa Tracy menggelengai mengulurkan tangan pada Daniel Daniel melemparkan pistol yang didapat padanya Menekup tangan merapikan pakaian yang berantakan karena berkelai tadi Tracy memperhatikan pistol itu dengan teliti sedikit bingung Pistol ini milik negara Meple Selain itu, sepertinya Daniel sangat taat aturan Tidak menggunakan pistol Mungkinkah itu bukan orang-orangnya? Dia termasuk pintar Tidak sia-sia dirinya mendapatkan sebuah pistol itu untuk dia selidiki Daniel berpikir seperti itu dalam hati Tapi malah berkata Tidak ada hubungannya denganmu Tracy memelototinya Melemparkan pistol pada Naomi Kalian tunggu aku di mobil Baik Beberapa pengawal wanita naik ke mobil Tracy mengalihkan pandangannya dan melihat Daniel Terima kasih untuk hari ini Hanya masalah kecil Daniel tersenyum Jadi, masih mau ke pantai atau tidak? Tidak ada sesuatu yang harus aku urus Tracy melihat Arloji menunjuk ke arah mobil Daniel dan berkata Hubungi perusahaan asuransi atau Aku bisa mengurusnya Daniel menyalahnya Jangan cemas Pergi dan selesaikan urusanmu Baiklah Tracy melihatnya Ada dorongan ingin memeluknya Tapi dia mengendalikan diri Berbalik dan pergi Hei Daniel berteriak padanya Tracy berbalik dan melihatnya Apa? Kamu melupakan sesuatu Sorot mata Daniel intim dan panas bagikan api Dia mengulurkan tangan dan merariknya dalam pelukan Menutupi mulutnya dengan ciuman panas Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Tracy langsung tenggelam dalam pelukannya dalam sekejap Wah Di dalam mobil, Paula tercengang sampai membelulakan mata Astaga Naomi berseru sambil menggeleng Perkembangannya terlalu cepat kan? Cinta adalah gairah dan dorongan hati Paula merasa kagum Kamu bicara Seolah Allah sangat mengerti cinta Nauma memelototinya Berkata sambil mengerutkan kening Kalau Tuan Lorenzo tahu hal ini Takutnya Benar juga Paula tiba-tiba sadar Tuan Lorenzo pernah bilang Nona tidak diizinkan berpacaran dengan pria lain Selain Tuan Duka Lois Saat membahas topik ini, sorot mata Naomi dan Paula menjadi serius Lalu menoleh saat melihat kembali kedua orang yang sedang berciuman dengan panas Mereka tidak merasa itu romantis dan hangat lagi Melainkan mulai cemas Setelah beberapa waktu Daniel melepaskan Tracy dengan berat hati Memegang wajahnya dengan satu tangan Ibu jari menyuka bibirnya Berkata dengan lembut Lakukanlah kesibukanmu Kalau ada masalah Cari aku kapan saja Iya Tracy mengangguk dan berbalik pergi Daniel melihat punggungnya yang menjauh Sorot mata perlahan-lahan berubah menjadi rumit Dengan sangat cepat Kelompok Tracy pergi Bayangan mobil silver menghilang dari pandangannya Dan pada saat ini Rian bergegas datang dengan membawa orang Tuan Daniel Anda tidak apa-apakan Sebenarnya mereka terus mengikuti Daniel dari kejauhan Tapi tidak berani terlalu dekat Melihat lingkungan sekitar Sangat jelas ada jejak pertarungan Juga tidak sulit melihat ban mobil Daniel yang terkena tembakan Tidak apa-apa Daniel melempar kunci mobil pada Hartono Setelah diperbaiki Bawa ke jalan bahagia Baik Hartono pergi dengan membawa mobil Mobil mewah seperti ini Memiliki sistem perlindungan otomatis Meski satu ban pecah Tetapi masih bisa digunakan dalam waktu singkat Setelah naik ke mobil Rian bertanya dengan hati-hati Apa yang terjadi tadi? Ada yang mengikuti kalian? Seharusnya orang Devina Daniel mengerutkan Kening Orang Presidi Devina Begitu cepat sudah tahu keberadaan Nona Tracy Apa yang dia pikirkan? Mengapa mengutus orang untuk menyerang Nona Tracy? Dia tahu Nona Tracy yang ini dan yang dulu adalah orang yang sama? Rian menanyakan serengkaian pertanyaan dan semua pertanyaan ini adalah masalah yang sedang dipikirkan oleh Daniel sekarang Setelah terdiam beberapa saat Daniel memberi instruksi hubungi Thomas Awasi orang-orang Devina Juga Linda Linda Hilton? Rian sangat terkejut Ada hubungan dengannya? Beberapa hari ini Selain pelelangan Satu-satunya acara terbuka yang dihadiri Tracy Adalah perjamuan di Taman Luke Hill Di antara orang-orang yang hadir Mungkin ada yang berkontak dengan Devina Tapi tidak ada orang yang lebih pantas dicurigai selain Linda Daniel menyebitkan mata menganalisis dengan cermat Dua tahun lalu Polisi Chiang Mai pernah bilang Seorang pria Thailand yaitu Henki Memberitahu mereka sebelum dia sendiri ditembak Bahwa orang yang memimpin serangan terhadap Tracy Adalah seorang wanita Asia yang tinggi dan cantik Aku sudah curiga bahwa orang itu adalah Linda Hanya saja belum menemukan bukti Setelah dipikir-pikir Kalau orang itu adalah dia Maka setelah dia bertemu dengan Tracy Di Taman Luke Hill Beberapa hari yang lalu Dan setelah ditampar Tracy Dia pasti akan marah Tapi dia tidak bisa melawan Tracy Oleh karena itu Dia memberitahu informasi ini pada Devina Itu berarti Orang yang mencelakai Nona Tracy saat itu Adalah Presiden Devina dan Linda Rian sedikit terkejut Linda memang kejam Tapi kekuatannya kurang Selain itu Dia sama sekali tidak tahu soal obat menawar itu Juga tidak mungkin Menemukan keberadaan Tracy dalam waktu yang begitu singkat Sedangkan Devina berada di bawah pengawasan kita Tidak bisa bertindak Maka Daniel menyipitkan mata dengan bahaya Mengatakan kesimpulan Devina yang merencanakan Dan memerentahkan di belakang Linda yang bertindak Kemungkinan besar seperti itu Rian mengerutkan kening Tapi sekarang tidak ada bukti Karena itu Thomas harus mengawasi mereka Kata Daniel Mengerti Rian mau segera Melepon Thomas Dan Daniel memutar-mutar Cicin kawin di jadinya Mengerutkan kening Kembali mengingat Masa dua tahun yang lalu Muncul sebuah pertanyaan lagi Apa sebenarnya Yang ingin dilakukan Lorenzo? Apa? Rian baru selesai menelpon Mertanya dengan bingung Saat mendengar ucapannya Ini ada hubungannya dengan Lorenzo? Kalau dugaanku tadi benar Kalau begitu Dua tahun yang lalu Kenapa Linda tidak ada catatan Keluar masuk negeri? Kemungkinan terbesarnya Adalah dihapus oleh Lorenzo Kenapa dia berbuat seperti itu? Daniel sangat bingung Sebagai seorang kakak Seharusnya dia langsung Membalaskan dendam untuk Tracy Meski saat itu Tidak sempat balas dendam Dia juga tidak perlu sengaja Menghapus catatan Keluar masuk Keluar negeri Linda kan? Apa sebenarnya Yang ingin dia lakukan? Tidak peduli Devina atau Linda Semua bisa dihadapi Hanya Lorenzo ini Yang Tetapan Daniel Menjadi serius Dia tidak melanjutkan Kata-kata selanjutnya Awalnya keluarga Moore Dan keluarga Wellens Berjalan beriringan Kedudukannya setara Tapi keluarga Wellens Punya pencuri Seperti Devina Selalu melawan Daniel Setiap hari Itu sudah menambahkan Banyak rintangan Bagi Daniel Sekarang Lorenzo Memiliki Tracy Sebagai Joker Di tangannya Rian benar-benar Sangat cemas Kalau Lorenzo Mau memanfaatkan Tracy Untuk menghadapi Daniel Akibatnya Tidak bisa dibayangkan Lakukan Selangkah demi selangkah Daniel mengerutkan Kening dan menghilang nafas Meski se-tracy Sangat membenciku Dia tetap akan memikirkan Anak-anak Seharusnya Dia tidak akan menjadi Bidak catur Lorenzo Saat mengucapkan hal ini Daniel tidak punya Rasa percaya diri Dalam hatinya Iya Rian segera Menganggup Kalau nona Tracy Tahu Masalah yang terjadi dulu Mengetahui yang sebenarnya Dia pasti akan Memaafkanmu Daniel tidak bicara Hanya menurunkan Sorot mata Dengan diam Apa sungguh Akan memaafkannya Meski ada serangkaian Hal yang bisa dijelaskan Meski ada banyak luka Yang betul Tidak dibermasalahkan Tapi kematian Pibi Juni Juga penghinaan Dan luka Yang dia alami Takutnya sangat sulit Memaafkannya Tapi tidak peduli Bagaimanapun Dia tetap akan Menemukan pelaku tersebut Memberinya Sebuah Penjelasan Daniel mendongak Dan melihat Keluar jendela Dua bayangan Mobil silver itu Sudah melaju Ke bukit Bagian utara Sudah mau Sampai di rumah Di dalam mobil Tracy Menyibitkan mata Mengamati pistol Dengan teliti Memberi instruksi Pada Naomi Cepat selidiki Pinstul ini Milik siapa Baik Naomi menerima Instruksi Sambil menganggup Tracy melihat Keluar jendela Di malam yang dingin Dan gelap Tiba-tiba terlintas Sebagian gambar Aneh dalam benaknya Ada seorang wanita Membawa Sekelompok orang Berpakaian hitam Yang sedang Mengejarnya Dia memejamkan mata Mencoba Untuk mencari tahu Tambang wanita itu Tapi dia tidak bisa Mengingat Apapun Ada api yang membara Dalam hatinya Itu adalah Api dendam Dia kira-kira tahu Orang yang mau Membunuhnya Malam ini Pasti ada hubungannya Dengan masalah Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Saat dia sadar Di tubuhnya Ada racun Tersisa oleh Penyakit Dan kesakitan Setiap hari Dan di saat yang sama Ketika melihat Abu tulang Dan papa nama Mendiang Bibi Juni Dia langsung Menangis Terseduh-seduh Bakaknya Memberitahunya Ada orang Yang meracuninya Juga ada orang Yang menghancurkan Obat penawarnya Mencelakai Bibi Juni Melecehkannya Dengan kejam Menginjak-injak Harga dirinya Kakaknya bilang Tersi Kamu harus Menjadi kuat Kelak bunuh musuh Dengan tanganmu sendiri Kabarnya musuhnya Ada hubungan Dengan keluarga Waylands Karena itulah Dia kembali Ke kota Bunagan Dia mengira Harus Menghabiskan Banyak usaha Barulah Bisa memancing Orang-orang Itu keluar Tidak disangka Baru saja Dimulai Orang-orang itu Sudah datang Mencarinya Satu persatu Bagus sekali Dia tidak perlu Pergi Mencari mereka Satu persatu Lebih bagus lagi Jika semuanya Bisa berinisiatif Datang mencarinya Seperti ini Dia bisa Membereskannya Sekaligus Tapi benar-benar Harus Lebih cepat Saat memikirkan Hal ini Tersi memberi Instruksi Tanggal 13 Proyek Ocean Wheel Kota Bunagan Diresmikan Undang lebih banyak Media Kita harus Mempublikasikan Hal ini Semakin heboh Semakin bagus Mengerti Naomi Naomi mengangguk Saat Daniel Tiba di rumah Sudah tengah malam Dia memberi instruksi Pada Rian Sambil naik Ke lantai atas Saat berjalan Sampai di belokan tangga Tiba-tiba Sanjaya Memanggilnya Tuan Paman Sudah malam Masih belum tidur Daniel menghentikan Langkah Menulih Dan melihatnya Kami juga pulang Kata Sanjaya Sambil tersenyum Baru selesai Mengurus Nona Victoria Apa? Saat sedang Merasa bingung Daniel melihat Lily keluar dari Kamar tamu Di lantai dua Di belakangnya Diikuti Dua tenaga medis Kalian Membawanya Kesini malam ini Daniel Mengerukan Kening Berkata Dengan Tidak senang Bahkan Membiarkannya Tinggal di kamar itu Itu adalah Kamar yang pernah Ditinggal di Tracy Sebelum menikah Dengannya Terus kosong Sampai sekarang Daniel tidak pernah Membiarkan Siapapun Menyentuhnya Saat melihat Ekspresi Daniel Lily segera Menjelaskan Tuan Daniel Itu karena Kamar ini Dipasang Alat Konsentrator Oksigen Dan detektor Tubuh Nona Victoria Masih lemah Maka Tuan besar Tuan besar